Kemen Kew sebut ada skema pengecualian penerapan kenaikan pajak hiburan oleh Pemda. KPK pulihkan aset negara senilai 500 miliar rupiah selama 2023. Melihat pelepas liaran penyu di pantai Babah II Aceh. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan kila Susantara Siang edisi Rabu 17 Januari bersama saya Priska Triverna. Inilah tiga kabar menarik yang telah kami rangkum untuk Anda siang hari ini. Pemirsa menanggapi isu kenaikan pajak hiburan yang berlaku untuk jasa hiburan tertentu. Kementerian Keuangan menyebut terdapat skema pengecualian yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah dengan alasan yang jelas. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan Lidia Kurniawati Kristiana mengatakan, terdapat skema yang memungkinkan adanya pengecualian pada penerapan kenaikan pajak barang dan jasa tertentu PBJT yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah untuk pelaku industri hiburan. Dalam konferensi pers di Jakarta selasa 16 Januari, Lidia mengatakan aturan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara garis besar justru menurunkan tarif pajak jasa kesenian dan hiburan menjadi maksimal 10 persen. Namun terdapat pengecualian yaitu diskotik, karaoke, kelap malam, bar dan mandi uap atau spa, tetap dikenakan pajak batas bawah 40 persen dan 75 persen untuk batas atas. Pengecualian diberlakukan karena jenis-jenis hiburan itu hanya dinikmati sekelompok kecil masyarakat, bukan rakyat secara umum. Kemudian jika ada exception, kondisi if gitu ya, kondisi tertentu pakai jalur yang tadi harus ditunjukkan alasannya kenapa perlu exception turun dari 40 persen. Boleh? Boleh karena ada ruangnya, tapi nggak kemudian di-generalisasi gitu ya. Terkait penerapan aturan itu, Kemen Kew telah berkomunikasi dengan Kemen Parekraf untuk melakukan dialog dengan pengusaha-pengusaha hiburan terdampak. Pihaknya juga akan menyikapi dan menjawab judicial review atau uji materi ke MK terkait aturan itu yang dilakukan oleh beberapa pihak. Dari Jakarta, Priskat Riverna, Kantor Berita Antara Mohartakan. Kabar selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melaporkan sepanjang tahun 2023 telah berhasil melakukan pemulihan aset negara senilai lebih dari 500 miliar rupiah dengan berbagai penindakan kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam konferensi pers di Jakarta pada selasa 16 Januari membeberkan sederet prestasi yang berhasil dicapai selama tahun 2023 lalu. Ketua Sementara KPK, Nawawi Pamulango, menyebut sepanjang tahun lalu pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap 127 perkara, penyelidikan terhadap 161 perkara, dan penuntutan dalam 129 perkara. Sementara 124 perkara mencapai tahap eksekusi, dan 94 perkara telah sampai pada kekuatan hukum tetap atau inkrah. Sebanyak delapan kegiatan tangkap tangan juga dilakukan oleh KPK, serta delapan penanganan perkara tindak pidana pencucian uang TPPU. Sehingga dari seluruh penanganan perkara, KPK telah berhasil melakukan pemulihan aset negara lebih dari 500 miliar rupiah. Kemudian dari sejumlah penanganan perkara di atas, KPK berhasil melakukan aset recovery sebesar 524 miliar, 415,553 rupiah. Aset recovery menjadi salah satu sumbang sinyata hasil pemerantasan korupsi terhadap pemasukan kas negara melalui penerimaan negara bukan pajak. Adapun sepanjang tahun lalu, KPK mencatat telah menerima sebanyak 5.079 laporan pengaduan masyarakat. Terbanyak datang dari Provinsi DKI Jakarta, yakni sebanyak 759 laporan, disusul dengan Jawa Barat sebanyak 483 laporan, dan Jawa Timur dengan 430 laporan. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sementara itu di Aceh, puluhan ekor tukik jenis belimbing dilepasliarkan di Pantai Babah II. Kegiatan itu dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga populasi penyu dan konservasi habitat hewan yang terancam punah tersebut. 69 ekor tukik jenis belimbing dilepasliarkan di Pantai Babah II, Lampuuk, Aceh Besar pada selasa 16 Januari. Tukik atau anak penyu ini merupakan hasil penetasan yang dilakukan Komunitas Konservasi Penyu Lampuuk. Pelepasan tukik ini langsung menarik perhatian sejumlah wisatawan yang saat itu sedang bersantai menikmati sore di Pantai Babah II. Ketua Komunitas Konservasi Penyu Lampuuk, Wahyudi, mengatakan, pelepasan tukik ini merupakan upaya pelestarian penyu jenis belimbing, yang saat ini statusnya terancam punah dan masuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature, atau IUCN. Wahyudi memperkirakan hanya ada tiga ekor penyu jenis belimbing yang bertelur di Pantai tersebut, sehingga perlu beragam kegiatan untuk menggugah masyarakat ikut terlibat melakukan upaya pelestarian penyu belimbing ini. Penyu sendiri, kenapa kita harus selamatkan? Karena sangat berkurang kalau sekarang. Dari dulu kita belajar sebelum tsunami, ada banyak penyu yang naik ke Pantai Lampuuk. Sekarang sudah sangat sedikit. Jadi kita ajarkan anak-anak untuk jangan makan telur penyu, terus enggak buang sampah sembarangan. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa di bumi ini bukan cuma manusia, tapi juga ada hewan-hewan kecil yang perlu kita lestarikan, kita jaga lingkungannya, agar mereka juga lestari, jadi bisa berdampingan bersama kita. Di Indonesia, habitat tempat bertelur penyu belimbing tersebar di banyak tempat, seperti pantai-pantai di Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, hingga ke Papua Barat. Jumlah populasi yang lebih sedikit dibandingkan jenis penyu lain, seperti penyu lekang misalnya, membuat penyu belimbing masuk dalam daftar satwa dilindungi sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 106 Tahun 2018. Dari Aceh Besar, Aceh, Aprizzal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Berita dari Aceh tadi sekaligus menutup kila Susantara siang ini. Kami akan kembali malam nanti dengan 3 informasi terkini lainnya dalam kila Susantara malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.